Serangan balasan Iran ke Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam mendapat tanggapan serta kecaman dari berbagai negara. Banyak negara yang kemudian memperingatkan serangan tersebut dapat mengganggu stabilitas di Timur Tengah. Barat mengecam serangan ratusan drone ke Israel. Kanselir Jerman, Olaf Scholz juga mengecam keras atas serangan Iran tersebut. Tak hanya Jerman, Inggris juga angkat bicara. Perdana Menteri Inggris menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Israel dengan mengecam eskalasi Iran. Tak berbeda dengan sekutu dekat Israel, Amerika Serikat juga turut mengecam serangan Iran pada 13 April tersebut. Kemudian Qatar, yang hingga kini masih menjadi mediator perang Israel-Hamas, menyatakan prihatin atas serangan Iran di Israel. Qatar meminta agar semua pihak untuk menghentikan eskalasi dan menahan diri. Sedangkan China menyebut eskalasi Teheran Tel Aviv merupakan limpahan terbaru dari perang di Gaza. China menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tak memperluas eskalasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.